Radikalis, ekstremis, fundamentalis Berganti-ganti kata ini dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang tak menyenangkan Sebuah gerak yang tak lazim, yang tak umum ada di kehidupan Mengapa bisa orang menjadi radikalis, ekstremis, atau fundamentalis? Tak ada jawab lain kecuali sebuah usaha membangun pikiran dan keyakinan Yang dipahami sebagai sebuah kebenaran sekalipun tak lazim menurut kebenaran yang ada pada umumnya Yang dipahami sebagai sesuatu yang datang dari jauh dari sana menurut para pemimpinnya Yang didapatkan dalam keyakinan, keimanan, dibangunnya Sekalipun tak teruji sebagai sebuah kebenaran, ia tak peduli Yang penting ini adalah keyakinan Itu argumentasinya Sehingga akhirnya Radikalis, ekstremis, fundamentalis tak bisa habis dalam hidup ini Terus bertumbuh, berakar, semakin menguat, berkembang, dan bertambah Aniaya, cemuan, bahkan dianggap sebagai pemicu untuk membangun kebenaran yang diakini Aneh tapi nyata Itulah yang terjadi Dunia semakin tercobek oleh kehadirannya Dia tak peduli orang tua yang kering air mata menangisi anak yang hilang sudah karena kekejamannya Dia juga tak peduli orang-orang yang tak tahu apa-apa yang tak bersalah menjadi korban keyakinannya Yang dia tahu hanya satu harus melakukannya Bagaimana bisa berkomunikasi dengan orang seperti ini Karena itulah proses berpikir dalam kehidupan menjadi sangat penting Supaya kita menguji apa yang kita pahami Menguji apa yang kita yakini Itulah gunanya Berpikir Sehingga kita bisa berargumentasi membandingkan satu dengan lainnya Mengambil sebuah kesimpulan yang tak salah menjalaninya Dalam kecerdasan hidup sebagai anak manusia Awas hati-hati Supaya Anda tak menjadi radikalis Ekstrimis atau fundamentalis Pikirkanlah Dan beranilah berpikir Untuk menjadi sama dengan yang lainnya Atau berbeda Asal Anda Ada di jalan yang benar Bersama saya Big Man Sirai Terima kasih